Sudah live on YouTube? Ya, tapi judulnya belum nanti akan dikoreksi oleh Kak Ngruna. Saya kira judulnya bisa dikoreksi nanti. Oke, kembali Bapak-Ibu sekalian. Saya matikan dulu yang di YouTube ya. Karena di YouTube ini seringkali kan lambat jadi feedback-nya kuat sekali. Saya akan stop sharing. Saya akan stop sharing. Oh, sudah stop sharing saya ya. Saya persilakan Ibu Dewi untuk memulai. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mulai share screen ya, Bu. Baik. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua, dan rekan-rekan, serta adik-adik mahasiswa. Perkenalkan nama saya Dewi Susan. Saya dari Herbarium Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Pada kesempatan pagi ini, saya akan sharing sedikit mengenai pengetahuan yang saya miliki mengenai poliporalis. Jadi, judul yang diambil pada hari ini, benarkah poliporalis itu selalu berpori? Jadi, kita lihat di pememparan saya bagaimana. Sebelum mulai, masuk ke dalam materi. Kalau minggu kemarin, Pak Ivan memulainya dengan kuis untuk pemanasan ya. Saya akan memulainya dengan tebak gambar. Jadi, ini benar apa tidak masuk ke dalam poliporalis. Ini gambar pertama. Ini Bapak-Ibu pasti sudah tahu ya, ini jamur apa. Dia biasanya menjadi parasit pada beberapa pohon dan juga perkebunan kelapa sawit. Apakah ini masuk ke dalam poliporalis? Ini ganoderma ya. Kebetulan ini foto dari rekan saya. Dari enggano. Cukup besar. Tubuh buahnya. Kemudian foto berikutnya. Ini. Kalau tadi ganoderma, tubuh buahnya besar, tebal, berpori. Nah, jamur yang seperti ini, apakah ini juga termasuk ke dalam poliporalis? Dia tipis dan juga berpori. Kemudian, jamur yang seperti ini. Apakah ini poliporalis juga? Dia kecil-kecil. Banyak. Kalau Bapak-Ibu ke hutan, banyak ya dijumpai jamur-jamur seperti ini. Kemudian, berikutnya. Ini jamur ukurannya cukup besar. Ini saya dapat dari foto dari luar ya. Jadi, jangan solpok sama si mbaknya. Ini. Jamur ini apakah... Juga termasuk ke dalam golongan polipor. Poliporalis. Baik. Kemudian berikutnya. Nah, ini... Minggu-minggu sebelumnya Pak Ivan, Bu Atik sudah menjelaskan ya. Boletus, boletales. Walaupun dia berpori, tidak termasuk ke dalam polipor. Mereka termasuk ke dalam agarik. Jadi, ini bukan poliporalis. Kemudian, jamur-jamur yang seperti ini. Dia tidak memiliki tudung. Hanya himenium saja yang terlihat. Apakah ini termasuk poliporalis atau bukan. Nah, kemudian jamur seperti ini. Ini, dia tidak memiliki pori ya. Dia nampak memiliki lamella. Apakah termasuk poliporalis. Dan juga seperti ini. Dia berpori, tapi besar-besar. Malah lebih tampak seperti sarang lebah. Sarang taon ya. Kemudian ini. Ini sangat jelas terlihat lamellanya. Apakah ini termasuk poliporalis atau agarikalis? Demikian juga ini. Lentinus. Nanti lebih banyak dijelaskan oleh Prof. Lisdar. Pada sesi berikutnya. Jadi, foto-fotonya sudah ya. Yang menjadi pertanyaan, polipor itu apa? Yang termasuk ke dalam poliporalis itu jamur-jamur seperti apa? Ya. Kita lihat definisinya. Apabila Bapak-Ibu membuka Google ya, Googling, dilihat di Wikipedia saja. Itu sudah ada deskripsi mengenai polipor. Maksud saya definisi mengenai polipor. Yaitu, fangi yang memiliki routing body yang besar dan memiliki por atau tube di bagian bawahnya, di bagian himeniumnya. Dan apabila kita melihat etimologinya atau asal katanya dari polipor itu terdiri dari dua suku kata, poli dan por. Jadi, poli itu banyak dan pori itu pori ya. dan apabila Bapak-Ibu melihat lagi ke Google, apabila mengetik istilah polipor, itu akan menjumpai dua kata ini. Bracket panjai dan self-panjai. Ini dihubungkan dengan habitnya polipor itu sendiri. jadi mereka biasanya menempel di pohon, kemudian cara penempelannya seperti shelf, apa, rak. Seperti rak. Jadi, dua kata ini sangat umum digunakan untuk istilah polipor apabila di luar sana ya, Eropa atau Amerika. Sebelum masuk ke bahasan polipor, kita mengingat dulu ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana klasifikasi dari Kingdom Pungi. Jadi, menurut klasifikasi yang di deskripsikan oleh Hebet tahun 2007. Asko Mikota dan Basidio Mikota itu berada di bawah Sub Kingdom di Karya. Kemudian, Asko Mikota dan Basidio Mikota itu merupakan suatu film yang dicirikan dengan akhiran Mikota, Mikota ya. Kemudian, Sub Pilum dicirikan dengan akhiran Mikotina. Kemudian, taksa di bawahnya kelas biasanya Maesetes, kemudian sub-kelas Maesetide dan Ordo. Ordo biasanya berakhiran ales. dan taksa di bawahnya yaitu ada Sub Ordo, ada Family, Genus, dan Species. Jadi, untuk kesempatan pagi ini kita tidak membahas level atas ya. Kita hanya membahas dari dalam satu Ordo Poliporalis saja. Ini klasifikasi Hebet ya. Poliporalis Apabila dilihat, mereka berkerabat dekat dengan Teleporalis. Tapi, memiliki clade yang polipiletik ya, Hymenocatales, Cortisialis, Kleopilales, kemudian Rusulales juga, kemudian sub-clade yang Agaricomicotin. Dan, ada satu istilah lagi yang Bapak Ibu apabila googling mencari kata polipor akan muncul kata Apiloporales. Apakah Apiloporales itu mungkin kita banyak menggunakan ya istilah ini untuk istilah jamur-jamur berpori. Apabila kita melihat dari etimologinya, jadi istilah Ordo Apiloporales ini pertama kali dimunculkan oleh reak tahun 1922 yang berarti Apilopor dan Alas-Ales itu tadi Ordo ya. Apilopor itu artinya tidak memiliki bilah. Jadi, menurut klasifikasi terdahulu sebelum Tibet 2007 semua famili yang tidak memiliki bilah mereka akan digolongkan ke dalam Apiloporales. Sedangkan famili-famili yang memiliki bilah digolongkan ke dalam Agaricales. jadi pada klasifikasi lama di bawah Ordo Agari maaf Apiloporales itu ada 11 famili satu yaitu Auris Scalpiaceae. Jadi, dia tidak memiliki bilah, tapi memiliki tooth pada bagian Hymenopornya. Kemudian famili kedua banqueraceae. Jadi, famili ini juga memiliki tooth pada bagian Hymenopornya. Jadi, golongan tooth panjai. Kemudian yang ketiga bondarzeviaceae yang tadi dipegang Simba itu ini jenis bondarzevia. Kemudian Kantarelacee. Ini juga termasuk ke dalam Apiloporales. Karena bagian Hymenopornya Kantarelus tidak dikategorikan sebagai lamella menurut Pak Rea tadi. Kemudian Lavariacee. Jadi, golongan Coraloid Panges. Coraloid panjai sama Clavolinacee itu juga termasuk ke dalam Apiloporales. Kemudian berikutnya Conioporacee. Conioporacee ini contohnya jamur yang tidak memiliki tudung tidak memiliki fileus. Sama halnya dengan Cortisiacee. Cortisiacee juga golongan cortisioid panjai itu umumnya tidak memiliki tubuh buah maksudnya tidak memiliki tudung. Kemudian Echinodontiacee ini seperti pada bagian himenium seperti memiliki tut juga tapi ukurannya sangat besar-besar dan warnanya cukup menarik ya. Kalau saya lihat informasi beberapa jurnal itu dipergunakan sebagai bahan pewarna di India pewarna pakaian kemudian pistulinasee itu biasanya disebut beef stick fungus atau beef stick mushroom karena warnanya yang menarik mungkin seperti warna daging ya. Kemudian Ganodermatasee Ganodermatasee Bapak Ibu sudah sangat mengenal sekali banyak dijumpai di kita kemudian gompasee gompasee ini juga penampakannya mirip dengan santarela santarelus pada bagian himeniumnya kemudian herisiasee herisiasee ini seperti tooth fungi tapi bertumpuk atau kalau di istilah di luar itu bearded fungus bearded tooth fungus jadi kalau di Indonesia kan agak sedikit lucu ya gigi berjanggut kemudian family hidnasee itu hidnum ya masih tooth fungus juga kemudian family hymenoketasee hymenoketasee ini biasanya disebut oak keras ini karena bentuknya sangat tipis-tipis dan keras ya seperti kerak maksudnya bukan keras kemudian poliporasee selanjutnya family yang berikutnya yaitu punctulariase ini kita jarang dengar ya dan ternyata anggota jenisnya juga banyak yang seperti kortisioid fungus kemudian shizopilasee ini kita banyak jumpai di Jawa dikenal dengan istilah jamur gerigit enak dimakan katanya saya belum pernah coba kemudian sparassidasee sparassis seperti coraloid fungus tapi bentuknya sangat banyak seperti spawn kemudian family selanjutnya yaitu stereasee stereasee ini juga umum ya kita jumpai stereum banyak ditemukan di lantai-lantai hutan dan family terakhir yaitu teleporase jadi ke sebelas family ini yang dulu dikategorikan sebagai apiloporales jadi apabila kita melihat apa ya wujudnya maksudnya bentuk himeniumnya sangat beragam dan poinnya benang merahnya yaitu hanya satu dia tidak memiliki bilah dan ini akhirnya setelah adanya klasifikasi baru dan pengamatan melalui molekuler analisis molekuler ke sebelas family itu akhirnya terpisah dan ordo apiloporales itu sudah tidak ada tidak dipergunakan lagi jadi itu masa lalu ya kalau kata anak muda jadi dari sebelas family itu kemudian terpisah menjadi sembilan ordo jadi pertama dikategorikan masuk ke dalam agaricales yaitu family clavariacee bistulinacee dan sizopilacee kemudian ada yang masuk ke dalam boletales yaitu koneoporacee ada yang masuk ke dalam kantarelales kantarelacee clavulinacee hidnacee jadi clavariacee dan clavulinacee walaupun sama-sama coraloid fungus tapi mereka berada dalam ordo yang terpisah kemudian cortisiacee terdapat dua family kemudian cortisiales gompase masuk ke dalam cortisiales jadi gompase yang bentuknya seperti itu kita bayangkan ternyata masuknya ke dalam cortisiales yang isinya kebanyakan cortisioid pangas jadi ini hasil penelitian terbaru berdasarkan analisis molekuler kemudian hymenocetase itu menjadi ordo tersendiri hymenocetales kemudian yang termasuk ke dalam poliporales yaitu ganodermatase poliporase dan sparasidase kemudian lima famili lain masuk ke dalam rusulales yaitu auris scalpias pondatzeviase echinodontiase herisiase dan sterease kemudian bankerase dan teleporase itu masuk ke dalam teleporarus nah ini penelitian terakhir tahun 2017 mengenai ordo poliporals jadi di dalamnya terdiri dari 18 famili yang muncul dimana tiga diantaranya merupakan famili baru yaitu serenase panase jadi jenis-jenis seperti panus hematoderma itu masuk ke dalam famili tersendiri yaitu panase kemudian famili yang baru yang ketiga yaitu gelatoporiase namun berdasarkan hasil pohon pilogenetik yang dihasilkan oleh Justo ini ada beberapa jenis polipor yang tidak termasuk ke dalam famili-famili tersebut jadi ini dalam apa ya dalam naskahnya itu masih menjadi pertanyaan kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita mengidentifikasi polipor apabila kita pergi ke lapangan atau ke mana saja sebenarnya tidak hanya di hutan dan kita melihat ada polipor dan kita ingin melakukan sampling apa yang harus kita lakukan kalau minggu kemarin Pak Ivan sudah menjelaskan juga mengenai apa yang harus dipersiapkan untuk sampling mushroom sebenarnya itu tidak jauh berbeda hal-hal yang harus dipersiapkan atau alat-alat dan peralatan dan catatan yang harus dipersiapkan jadi pertama apabila kita melihat jamur di lapangannya itu kita bisa ambil cuplik istilahnya cuplik spesimen menggunakan pisau atau apabila yang keras seperti atau besar seperti jamur-jamur ganoderma atau vomitopsis atau felinus yang ukurannya sangat besar itu bisa menggunakan tampak kecil atau kalau misalkan kita ditemani penduduk lokal biasanya mereka suka membawa golok kita bisa minta tolong mereka untuk mengambil tubuh buah kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kantung kertas jadi kalau Bu Atik dan Pak Ivan menjelaskan sampling di lapangan kalau agarik karena tubuh buahnya fragile mudah hancur itu harus disimpan ke dalam kotak yang bagus kalau polipor tubuh buahnya tidak mudah hancur cukup kuat jadi cukup dimasukkan ke dalam kantung kertas tapi disarankan untuk tidak menggunakan kantung plastik karena akan kurang bagus akan terjadi penguapan kemudian kita buat catatan lapangan itu seperti biasa kemarin yang disampaikan Pak Ivan sudah sangat jelas itu perlu dicatat nomor koleksi kita kemudian waktu kemudian tempat lokasi tempat kita mengambil sampel kemudian karakter-karakter makroskopis yang kira-kira akan berubah setelah dilakukan pengeringan itu kita harus catat kondisi ketika segar dan pengambilan foto itu sangat penting dilakukan dan pencatatan kondisi tubuh buah meliputi bentuk ukuran dan warna warna sudah disampaikan oleh Bu Ati kita kami di herbarium biasanya menggunakan handbook of color dari corner roof tapi Bapak Ibu dapat menggunakan color chart apa saja yang penting ketika kita melakukan menuliskan dalam publikasi itu kita tuliskan color chart apa yang kita pergunakan ada munsel color chart munsel itu juga banyak dipergunakan oleh para mikolog kemudian setelah kita memperoleh tubuh buah kita kembali ke base camp atau apabila dekat dengan lab kita kembali ke lab dan segera dikeringkan ini dikeringkan menggunakan oven dan temperatur yang biasa digunakan disarankan tidak terlalu tinggi jadi dibiarkan dia jamur tersebut kering perlahan jadi biasanya temperatur yang dipergunakan 40 sampai 60 derajat dan kemudian setelah kering apabila kita ingin menyimpan di herbarium kita melakukan penyimpanan di amplop di herbarium kami seperti ini dimasukkan ke dalam amplop kemudian ke dalam plastik dan amplop luar gitu dan tentu saja ini dilakukan setelah dilakukan proses identifikasi terlebih dahulu selanjutnya kita melakukan proses identifikasi pertama yang perlu kita ketahui adalah karakterisasi dari morfologi jamur tersebut jadi di polipor ada tiga umumnya ada tiga macam bentuk yaitu pertama fan shape seperti kipas kemudian stipitate dia memiliki tangkai dan yang ketiga yaitu resupinite jadi dia hanya melekat pada substrat dan tidak memiliki tudung jadi jadi kalau kita menemukan jamur di lapangan hanya terdapat himenium saja itu dapat kita amati apakah dia berpori dan kalau berpori itu merupakan jamur tersebut mungkin merupakan polipor dan dapat kita lanjutkan identifikasi kemudian selanjutnya tipe pelekatan tipe pelekatan pada substrat jadi mohon maaf kurang jelas tulisannya karena gambarnya kecil saya perbesar ada yang istilahnya broadly attached jadi dia melekat lebar kemudian ada yang istilahnya broadly attached dan elongated jadi memanjang menempel dan memanjang jadi kalau tadi bentuknya semi-sircular membulat yang ini memanjang kemudian tipe yang lain yaitu dimediate dia seperti duduk memiliki stipe tapi seperti memiliki stipe tapi apa apa ya istilahnya kadang disebut sedestipe yang bentuknya seperti ini kemudian ada juga yang dikatakan disebut istilah flabeli form ini bentuknya begini ya seperti senok ya kemudian spatulate seperti spatula kemudian apabila kita buat melintang jamur tersebut kita dapat melihat kita dapat melihat bermacam-macam pelekatan jamur pada substratnya yang pertama yaitu hoof shape atau di buku lain kadang disebut istilahnya ungulate jadi bentuknya seperti ini seperti apa ya melengkung kemudian kemudian ada yang istilahnya aplanate kemudian triquetros segitiga ya ada yang nodulos jadi kecil saja untuk ukuran tubuh buahnya kemudian ada yang seperti kuku fingernail kemudian ada yang istilahnya self seperti rak dan ada juga yang effused reflex effused reflex ini jamur-jamur yang tubuh buahnya resupinate tapi memiliki sedikit tudung pada bagian atasnya jadi biasanya ini log kayu log kayu disini permukaan tanah dia pertumbuhannya di bawah resupinate kemudian semakin ke atas dia mengeluarkan tudung sedikit kemudian bentuk lain yaitu yang stipitate yaitu yang memiliki stipe dan memiliki tudung dan ada juga yang imbricate dimana tudungnya menyirap bertumpuk ya dan selanjutnya kita melihat tipe tutupan rambut pada pilus jadi pada polipor ini ada beberapa tipe enam tipe dan harus kita amati ini walaupun kadang pada beberapa jenis dapat terlihat dengan mata telanjang tapi akan lebih jelas apabila kita amati dengan hand lens atau dengan mikroskop jadi ada yang rambutnya sangat pendek atau istilahnya velutinate kemudian tomentos ada yang hispit kaku kemudian ada yang serigos ada scrupose ini tidak beraturan panjangnya ya kemudian villous rambutnya sangat panjang kemudian jadi Bapak Ibu seperti yang dikatakan Pak Ivan pada minum sebelumnya apabila kita ke lapangan kita selalu membawa hand lens kita dapat mengamati untuk catatan awal ya di lapangan kita dapat amati di villous atau di tudung jamur tersebut apakah dia berambut dan rambutnya seperti apa apakah kaku atau pendek dan atau tidak memiliki rambut sama sekali itu salah satu karakter yang penting dan harus kita catat kemudian tipe tangkai ini untuk jamur-jamur yang stipitate memiliki tangkai jadi ada yang tangkainya di tengah jadi istilahnya centralis stipitate ada juga yang infundibully form jadi dia memiliki tangkai di tengah tetapi pileusnya menjorok ke dalam kemudian ada yang tangkainya berada tidak di tengah tapi tidak juga terlalu pinggir jadi sedikit ke pinggir jadi istilahnya eccentric kali stipitate kemudian yang terakhir ini type-nya tangkainya benar-benar di pinggir istilahnya biasanya disebut lateral stipitate selanjutnya tipe pori jadi kalau kita melihat lagi definisi dari polipor berpori jadi dibayang kita pori itu pasti bulat ternyata tidak setelah kita amati di lapangan pori dari jamur polipor itu ternyata beragam ada yang benar-benar pori true kali ya ini true pori true por round benar-benar bulat kemudian ada yang radially elongated jadi radial menganjang porinya memanjang kemudian ada tipe pori yang irreguler jadi dia tidak beraturan bentuk porinya ada yang bulat ada yang memanjang ada yang kemana-mana ya tidak jelas itu dikategorikan ke dalam irreguler kemudian sinus diedaloid jadi ini tipe pori kita mudah sangat mudah mengidentifikasi jamur-jamur diedalea karena memiliki tipe pori yang diedaloid jadi mungkin asal katanya pertama kali ditemukan genus diedalea karena dia memiliki diedaloid kemudian pori berikutnya tipe berikutnya yaitu angular hexagonal jadi dia bersegi hexagon kemudian tipe pori berikutnya yaitu lamellate ternyata di polypor walaupun istilahnya polypor ada yang memiliki tipe pori seperti lamella kemudian selanjutnya kita lanjut ke karakter mikroskopis apa saja yang harus kita amati ketika kita melakukan identifikasi mikroskopis dari suatu jamur polypor jadi pertama hifa itu hifa yang harus kita amati yaitu ada dua macam hifa yaitu hifa generatif yang menghasilkan spora seksual kemudian yang kedua hifa vegetatif dan hifa vegetatif ini juga memiliki dua macam tipe yaitu pertama hifa skeletal dan kedua hifa pengikat atau binding HIP seperti apa bentuknya ini bentuknya jadi tipe pertama kalau bapak ibu membaca jurnal-jurnal atau buku mengenai deskripsi polypor itu dalam deskripsi jenis biasanya akan disebutkan tiga tipe hifa yaitu pertama monomitik yang kedua dimitik dan ketiga trimitik apakah itu monomitik jadi monomitik itu dalam jamur tersebut hanya memiliki satu tipe hifa yaitu hanya ada tipe hifa generatif saja kadang sangat mudah ditemui clung connection atau sambungan apit dan ada juga yang tidak terlihat sambungan apit dan hifa yang kedua tipe yang kedua yaitu dimitik dimitik ini artinya di jamur tersebut memiliki dua tipe hifa di dalamnya jadi biasanya yang ditemukan yaitu hifa generatif dan yang kedua ini yang tebal dan lurus-lurus tidak ada sekat ini biasanya disebut hifa skeletal dan biasanya hifa skeletal ini jarang ditemukan percabangan jadi hanya lurus-lurus saja dan ukurannya besar sangat jelas dan akan nampak perbedaannya apabila kita melakukan pewarnaan jadi biasanya hifa generatif itu akan terwarnai dengan mudah dengan pewarna tetapi hifa skeletal akan sulit terwarnai karena dia memiliki dinding yang tebal kemudian tipe hifa yang terakhir yaitu trimitik trimitik itu artinya ketiga tipe hifa yaitu generatif ada kemudian skeletal ada dan binding atau hifa pengikat itu juga dijumpai di dalam pada jamur tersebut jadi untuk membedakan mana hifa skeletal dan hifa binding itu dapat kita lihat yang utama yaitu hifa skeletal biasanya lurus tidak bercabang dan hifa binding biasanya pada umumnya bercabang dan ukurannya pada umumnya lebih kecil sedikit dari hifa skeletal tapi pada beberapa jenis jamur juga banyak yang ditemukan ukuran hifa binding hifa pengikat sama dengan hifa skeletal dan itu kadang membuat kita ragu-ragu apakah ini binding atau skeletal tapi yang jelas apabila kita lihat kita amati binding hifa tersebut memiliki percabangan itu sudah sangat jelas itu merupakan binding hifa pengikat Bu Dery maaf waktunya 10 menit lagi oh baik Bu akan saya percepat berikut adalah bentuk spora Bu Atik sudah pernah menjelaskan bentuk spora dan ini cukup mirip bentuknya dengan agaricalis dan yang membedakan agaricalis memiliki spora yang berwarna-warni ada pink coklat putih tetapi untuk agaricalis maaf untuk polyporales pada umumnya spora berwarna hialin atau tidak berwarna dan rangenya hingga kekuningan kemudian ornamentasi ada aspirulate jadi ini ornamentasi dicantumkan ketika klasifikasi masih apiral porales jadi pada umumnya jamur-jamur polyporase maaf polyporales mereka pada umumnya smooth tidak memiliki ornamentasi kecuali pada famili ganodermatasi jadi mereka khusus ganoderma memiliki ornamentasi yang cukup khas dan mudah kita amati kemudian cystidia ini juga sama dengan agaricalis pada polyporales terdapat cystidia dan terdapat keras ini dapat menjadi karakter ada yang bercabang juga koraloid kemudian seta ini seta biasanya pada trauma atau pada hemanium ada yang muncul mencuat ke atas dan cukup tebal dapat mudah dengan cepat kita recognize kita lihat dan kemudian tipe pelapukan tipe pelapukan pada polyporales ada dua macam white rot dan brown rot jadi apa itu white rot white rot itu jamur-jamur tipe white rot mengeluarkan enzim selulase dan enzim lignase jadi yang didegradasi adalah selulus dan lignin dan white rot jamur tipe white rot dia memiliki mengeluarkan juga enzim ekstra seluler venoloksidase sehingga menyebabkan kayu-kayu yang di dihasil bukan dihasilkan yang didegradasi itu akan menjadi bleach menjadi lebih putih dari warna kayu asalnya kemudian brown rot brown rot itu jamur-jamur tersebut memiliki enzim selulase dan hemis selulase jadi yang tertinggal lignin dari kayu tersebut sehingga bentuknya akan berbeda kalau tadi white rot akan nampak seperti serabut dan brown rot ini seperti bongkahan-bongkahan kemudian pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa family yang dijumpai di Indonesia yang pertama laity porase ini mungkin sudah tahu ya Bapak-Ibu laity porus miniatus dan laity porus flos musai itu terdapat di Indonesia dan di buku Heine dikatakan ini jamur yang sangat enak di luar juga disebutkan chicken of the wood karena rasanya seperti chicken katanya bukan jamur memiliki laity porus ini memiliki hifa dimitik tidak memiliki clump connection tidak memiliki sisi dia dan merupakan satu jamur brown rot kemudian flavodon ini juga pasti banyak dijumpai Bapak-Ibu sudah ke lapangan banyak menjumpai ini yang tadi dikatakan epus refleks jadi dia epus dulu pada bagian bawahnya dan refleks mengeluarkan sedikit tudung dan ini merupakan salah satu tipe jamur white rock kemudian vomitopsidase contohnya itu daedalea ini yang tadi saya sebutkan ya himeniumnya sangat kentara jadi pertama kali kita melihat bentuknya seperti itu wah itu sudah jelas daedalea kemudian kita tinggal identifikasi kejenis di lab kemudian ini juga early elaskabrosa ini sangat sangat mudah dijumpai di tempat terbuka atau hutan-hutan yang sudah sedikit rusak banyak pohon tumbang sinar matahari cukup masuk jamur ini banyak dijumpai jadi kita langsung mudah mengenali early elaskabrosa ini dengan melihat warnanya warnanya merah marun ini cukup eye-catching dan mudah kita menjumpainya dan kebetulan dalam satu genus ini hanya satu jenis ini saja yang ada kemudian selanjutnya lensi tes lensi tes di Indonesia ada beberapa jenis dan kita mudah mengidentifikasinya dari tipe himeniumnya tipe porinya itu dia berlamelal jadi ini salah satu jamur white rot juga yang meninggalkan degradasi warna putih pada kayu kemudian heksagonia tenuis ini sebenarnya heksagonia karena porinya heksagon ini mudah juga kita kenali tetapi heksagonia tenuis ini sekarang sudah berubah nama jadi Bapak Ibu dapat melihat di indeks pengurum nama car name dari heksagonia tenuis ini apa tapi untuk kita untuk mempermudah proses identifikasi di lapangan tidaknya sampai genus kita dapat tetap menulis istilah heksagonia karena heksagon kemudian amauroderma ini juga sangat mudah dijumpai di lantai hutan dia mudah teridentifikasi karena memiliki tangkai dan fileusnya seperti ini kasap warnanya biasanya gelap coklat tua sedikit hitam kemudian ini lignoceros ini juga berada di lantai hutan yang pernah beberapa minggu lalu disebutkan oleh Bu Gayuh bahwa jamur ini dimanfaatkan sebagai obat sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran dari hutan dijual dan belum ada yang memudidayakan oh maaf ada Pak Abdul ada pemerhati jamur ya Pak Abdul Malik yang sudah mulai menginisiasi budidaya lignosus tapi waktu pernah bertemu saya dengan beliau Pak Abdul Malik masih memiliki kesulitan memunculkan sklerosianya jadi tubuh buahnya dapat tumbuh tapi sklerosianya belum dapat tumbuh jadi itu masih PR bagi beliau kemudian polipor yang lain yaitu mikroporus santopus ini juga sangat banyak dijumpai sangat mudah dikenali bertangkai kemudian himeniumnya halus ya ini mudah dikenali dia tipe white rod kemudian ini ganoderma yang tadi sudah saya jelaskan kemudian ini oh maaf ini fotonya kurang jelas ini juga sangat mudah kita amati di lapangan kita kenali di lapangan ini juga sama dengan Erliela Skabrosa dia tumbuh di tempat terbuka biasanya sinar matahari cukup masuk hingga ke lantai hutan di lantai hutan di log-log kayu yang sudah mati itu dapat kita jumpai pignoporus jadi sebenarnya ada beberapa jenis sanguneus sanguneus iya bu maaf waktunya satu menit lagi masih berapa slide oh iya bu masih berapa slide sedikit lagi bu oke sedikit lagi ya lanjut ya bu ini lentinus squarulosus nanti ini salah satu juga polipor yang bertangkai nanti bu prop wisdar yang akan menjelaskan lebih lanjut saya tidak menuliskan banyak tetapi termasuk kedama poliporase dia white rod kemudian panus rudis ini panus rudis dia ber lamela sangat jelas kentara tidak berpori berlamela kemudian apabila kita pegang filiusnya juga lumayan apa ya lembut ya tapi yang membedakan dengan agarik adalah karakter-karakter mikroskopisnya ketika diamati bahwa dia dimitik dan memiliki clump connection memiliki goleosis dia sehingga dia di terutama karakter dimitiknya ini ya makanya dia dikategorikan ke dalam polipor eh poliporales benar ordo poliporales sekarang familinya baru panase dan berdasarkan hasil analisis molekuler juga memang termasuk ke dalam poliporales selanjutnya simatoderma ini juga masih panase ya demikian bu ternyata sudah selesai slide-nya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini saya kembalikan kepada Ibu Gayu ya baik sangat menarik pemaparan dari Ibu Dewi boleh dikata sangat komprehensif jadi Bapak Ibu sahabat Mikoyna semua dengan berpegangan pada kuliah hari ini minimal dapat mengenali genus dari beberapa poliporales sebelum kita mulai tadi definisinya kembali Bu Dewi Aphiloporales itu A-nya itu tidak philoporales itu bukannya dia daun yang berpori jadi Aphiloporales itu daun yang tidak berpori nah daunnya itu tubuh buahnya itu loh tubuh buah yang tidak berpori jadi justru karena dia tidak berpori kalau Aphiloporales tadi ada beberapa yang dia berlamella tapi ada juga beberapa yang berpori jadi bingung juga itu iya Bu itu mungkin karena kesamaan dari kalau saya ini ya Bu ya saya dapat simpulkan dari beberapa famili ini masing-masing mikroskopisnya memiliki kesamaan oke baik-baik kemudian Ibu Cici Farhana dipersilahkan kalau mau bertanya Ibu Cici Ibu Cici oke kalau tidak ada kita beralih ke pertanyaan dari Pak Bodi apa karakteristik yang membedakan panus spesies dengan sisofilum komune oh iya baik langsung dijawab Bu iya silahkan iya apabila kita melihat ke slide yang tadi si zofilum dulu dimasukkan ke dalam api laporalis walaupun dia memiliki bilah tapi ternyata masuk ke dalam rusul alas dan panus yang sangat membedakan walaupun dua-duanya memiliki bilah secara kasat mata memiliki bilah dari karakter mikroskopisnya Pak jadi si zofilum dengan panus dapat kita mudah bedakan apabila kita amati karakter mikroskopisnya begitu Pak Bodi baik ada lagi yang mau bertanya saya beri kesempatan satu lagi untuk penanya kalau ada selamat pagi Bu saya dari IKPG dari Bali Wayanswana oke silahkan Pak Wayans terima kasih pada moderator dan saya mau bertanya tentang skisopilum itu apakah dia bersifat patogen yang pertama apakah dia bersifat patogen atau dia antagonis atau apa namanya sebagai obat bukan antagonis sebagai obat nah kemudian tanaman biasanya dia patogen padat penyakit tanaman apa saja terutama tanaman buah-buahan artinya pohon nah sementara apa antagonis yang bisa digunakan untuk skisopilum terima kasih ya baik Pak terima kasih jadi mengenai skisopilum ini sebelumnya terus terang saya kurang memahami ini ya Pak karena biasanya di hutan saya hanya menemukan di kayu-kayu atau ranting yang sudah mati jadi saya tidak mengamati apakah dia patogen atau dia parasit atau dia hanya saprop begitu Pak mohon maaf jadi saya kurang paham paham juga mengenai skisopilum ini baik ada satu lagi pertanyaan Bu Dewi kalau mengenai buku identifikasi poliporalis bisa di-share tidak oh iya baik Bu jadi biasanya buku identifikasi yang saya pergunakan itu buatan lama jadi tidak ada e-booknya jadi kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan mungkin harus fotokopi atau bisa ngontak saya nanti saya buatkan kopinya dan dikirim mungkin bisa seperti itu jadi saya belum menemukan e-booknya Bu karena cetakan lama ya baik Bu Dewi saya kira kita cukupkan saja sampai disini terima kasih sekali atas pemaparannya Bu Dewi kontribusi Bu Dewi sangat luar biasa saya sendiri belajar hari ini mengikuti betul apa yang diceritakan oleh Bu Dewi perubahan perubahan klasifikasinya ini sangat luar biasa yang terus terang kalau orang berpegangan pada morfologi itu di beberapa tempat akan mengalami kesulitan jadi biar bagaimanapun menurut saya Bu Dewi ini seharusnya tetap tetap apa ya memberikan arahan kepada kami yang sekedar pembelajar agar supaya morfologi ini bisa dijadikan standar untuk identifikasi genes-genes yang posisinya memang tidak berubah artinya tidak dipengaruhi oleh molekuler kalau dia dipengaruhi molekuler ya sudah lah mau apa boleh buat tapi yang tetap bisa mengandalkan morfologi itu sebaiknya terus disuarakan sehingga para pembelajar para sahabat Mikoina itu bisa mengidentifikasi membantu Herbarium Bocoriense untuk mengetahui sebaran dari poliporalis tertentu sekali lagi terima kasih Bu Dewi Sustan kami semua sangat menghargai kontribusi Ibu baik sahabat Mikoina kita sekarang beralih ke Ibu Lisdar sebelum sebelum itu sebenarnya sudah saya sharingkan ya mengenai Bu Dewi bisa stop sharing sebentar Bu oke terima kasih Ibu Dewi jadi para sahabat Mikoina form kehadiran ada di bit.ly kehadiran Mikoina 1 Juli hari ini kami hanya mengeluarkan sertifikat dan bit.ly ini dibuka jadi baru bisa dapat diakses 45 menit setelah acara berakhir saya belum menyebutkan kata kunci kata kunci akan saya sebutkan kemudian sekarang kita akan lanjut ke pemaparan Ibu Lisdar Ibu Lisdar Ibu Lisdar sudah siap ya tapi ini ada share screennya belum ya Ibu Lisdar sebenarnya sudah saya jadikan co-host jadi bisa mutus share subscribe saya silahkan Bu Lisdar Bu Lisdar perkenalkan dulu sendiri ya saya share screen dulu atau perkenalkan silahkan 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 Bu Lisdar waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gayu dan Niko Ina yang sudah mengundang saya memberi semacam cerita karena sebenarnya saya ini bukan taksonomis jadi saya sangat tersanjung dimasukkan ke dalam grup taksonomi ini dan sebenarnya juga saya sudah lama tidak terlalu perhatian boleh dibilang sedikit meninggalkan dunia perjamuran maksud saya yang makro karena sudah ada event di sebagai setah muda yang melanjutkan sehingga saya lebih fokus ke sekarang keliken jadi supaya Pak Ivan bisa berkembang bisa memajukan jamur makro tetapi karena diminta oleh Ibu Gayu akhirnya saya seperti nostalgia lagi jadi sebenarnya apa yang bisa saya sampaikan mungkin jauh dari harapan tapi tidak apa-apa saya senang bisa bertemu lewat virtual karena Miko Ina ini sudah banyak sekali kegiatannya jadi boleh dikatakan Miko Ina ini sudah menjadi milik publik bukan milik perorangan bukan milik institusi tapi adalah milik publik baiklah sekarang saya share screen oh itu dulu saya buka ini ya sekarang apa sudah terlihat Ibu Gayu sudah terlihat sudah Ibu ya terima kasih jadi judulnya maaf judul saya ganti ya karena waktu diminta judulnya itu saya ya seperti asun asal bunyi saja ya tetapi sebenarnya saya bukan ahli lentinus sudah lama sekali saya bekerja dengan lentinus tapi lebih kepotensinya bahkan S3 saya ceritanya lentinus ya jadi pulang ke Indonesia jadi tertarik lagi melanjutkan lentinus tetapi sebenarnya yang saya kerjakan adalah senyawa aktifnya ya sebagai biokontrol baiklah atau sebagai senyawa antimikro jadi judul saya ganti saja mengenal lentinus ini karena diminta ini saya jadi pekerjaan ini sudah ditinggal puluhan tahun jadi ini kembali lagi saya belajar karena webinar ini jadi cukup menita waktu untuk mempersiapkannya karena pekerjaan yang sudah ditinggal puluhan tahun dan tidak ditindak lanjuti baiklah judul menjadi mengenal lentinus sudah mungkin sebagian sudah mengenal saya nama saya kadang-kadang Sudirman kadang-kadang manap manap nama bapak saya ini nama suami terpaksa dua-dua saya sebut saya sama-sama dengan ibu gayu di divisi mikologi baiklah berikutnya saya ini kenapa enggak mau dia enggak mau pindah ininya kenapa enggak mau pindah bu gayu pindah aja balik jangan ke slideshow coba oh jadi jangan slideshow iya ini malah enggak mau mati enggak mau balik mau ibu ke kanan ke kiri tadi tandanya di bawah oh iya jadi sebenarnya saya itu memperlihatkan ini yang di Alexopolis ya bahwa saya lebih bekerja jamur itu atau cendawan itu sebagai teman atau sebagai lawan sering ya kalau kita tampilkan seperti ini mahasiswa sangat tertarik ya bahwa dimana-mana dalam aktivitasnya proses itu melibatkan jamur atau cendawan tetapi sering sekali ya kalau mahasiswa diminta membuat tugas bagus menceritakan proses produk aktivitas tetapi ketika ditanyakan tentang sosok cendawannya atau jamurnya itu sering mereka tidak memberi perhatian ya jadi man behind the gun itu sering tidak diperhatikan itulah sebenarnya tugas taksonomi atau ilmuwan yang berhubungan dengan biodiversitas harus memperkenalkan sosok cendawan itu jadi mikroina sudah berhasil menuju ke sana sebenarnya kalau kita lihat jadi disini bisa kita lihat sebenarnya dimana-mana itu cendawan itu bisa sebagai teman bisa sebagai lawan tetapi kalau tidak ada jamur siklus karbon tidak akan terjadi siklus nutrisi juga tidak akan terjadi baiklah ini saya karena cerita kembali lagi nostalgia jadinya karena saya belajar identifikasi itu sangat berhubungan dengan sejarah saya waktu di Perancis jadi saya mengharapkan budaya di Perancis itu bisa menular di kita sudah dimulai lewat mikroina ini jadi saya itu dulu anggota Societe Loren de Mikolozy waktu di Perancis itu ada di fakultas farmasi kenapa di fakultas farmasi itu harus bisa membedakan jamur beracun dan jamur yang bisa dimakan sehingga tidak secara tidak sengaja saya itu sebenarnya bekerja di fakultas yang berbeda fakultas siang jadi semacam ermipak jadi secara tidak sengaja saya pergi ke fakultas farmasi karena ada teman saya di sana di sana setiap musim gugur ada pameran karena jamur itu banyaknya di musim gugur jadi di hallnya itu dilakukan pameran setiap tahun di musim gugur jamur-jamur yang ditemukan di lapangan itu kegiatan dari Stosite Loren Demikology itu dan dipamerkan di hall itu dan semua publik bisa melihat dan bisa mengetahui mana yang beracun yang ekselen bisa dimakan malah bisa dimakan itu sangat detail kemudian berkat inilah saya bisa berkenalan dengan Sosite ini dan mereka punya base campnya di atau sekretariatnya itu di Paku Transformasi mudah-mudahan saja Miko Ina punya base camp suatu saat sehingga semua orang publik bisa datang ke sana untuk identifikasi dan saya setiap minggu selama bertahun-tahun datang ke sana untuk belajar identifikasi sekarang enak seperti Pak Ipan Google di mana-mana menjelaskan dengan detail zaman saya itu puluhan tahun 25 tahun yang lalu itu tidak ada internet belum ada jadi belajar identifikasi itu sangat sulit jadi Sosite dia dan tinggal di rumah Jompo ini pemimpin saya dan ini Profesor Lektar dia Presiden dari dulu Sosiatif Loren Demikologi sudah almarhum karena penyakit kanker lidah inilah buku yang dia tulis jadi ini buku khusus untuk publik jadi setiap musim panas itu ada selama sebulan itu kuliah diberikan oleh Profesor Lektar ini kuliah identifikasi dan mereka itu orang Perancis itu sangat detail jadi kalau kita lihat di sini ini aktivitas yang lain lagi ini waktu masih saya semangat mengurus jamur makro saya jalan-jalan karena hobi saya traveling ini di Skotland ini di Skotland juga jadi sebetulnya anggota-anggotanya itu tidak perlu orang saintis ilmuwan ini orang-orang yang orang-orang biasa guru malah ini Perancis dokter bisa bisa belajar jadi hobi identifikasi jamur malah mereka spesialis pada genus-genus tertentu alat-alat mikroskop sendiri jadi waktu bertemu itu masing-masing membawa mikroskopnya membawa buku-bukunya dan langsung bekerja dan tidak pakai seremoni-seremoni seperti kita ini juga waktu saya di Skotland dan juga ini Mr. Reno yang sahabat saya dia ahli mikso-miset ini ini waktu berjalan ini satu keluarga ini mencintai jamur ini sudah almarhumah ibunya satu keluarga ini sahabat saya ini yang menjelaskan setiap istilah yang ada di kalau kita dalam identifikasi jamur dia yang menerangkan satu per satu waktu itu kan tidak ada internet jadi ya harus pertolongan orang yang bisa menjelaskan diskripsi jamur ini Mr. Reno ini dia membuat hiasan-hiasan dibuatnya sendiri ya ini malah tangkanya dari tulang babi katanya lebih bagus ini semua dia buat sekarang dia nggak tahu saya udah meninggal apa belum ini waktu kegiatan saya dengan seniman di Bandung diajak sama beliau di hutan di Bandung hutan kota untuk melukis ini melukis jamur jadi ini kegiatan yang bagus sekali untuk memberi semangat anak-anak muda kenapa saya suka buku-buku Perancis itu karena buku Perancis itu sangat bisa saya bilang sudah detail jadi selalu dia membedakan antar kelompok-kelompok atau genus-genus itu dari yang lainnya yang mirip-mirip jadi dia bisa lihat misalnya amanita dengan rusula dengan trikoloma dan lain-lain disini ini tertutup kemudian lamellanya cincinnya fingerprintnya sport printnya polpanya jadi bisa dibedakan jadi bisa dibedakan di antara genus-genus yang mirip begitu juga disini dari buku Perancis juga maaf ini dalam bahasa Perancis jadi bisa kelihatan ini adalah amanita yang kita kenal di dongeng-dongeng selalu ini saja yang dikeluarkan di iklan-iklan pun untuk obat sakit kulit pun gambarnya ini juga kemudian disini dibedakan dengan yang ini toksik ini yang beracun amanita muskaria amanita cesaria apa bedanya ini sering sekali sangat dekat ini sifat-sifatnya kadang-kadang disini sisiknya karena hujan bisa luruh akhirnya hampir mirip-mirip dengan cesaria yang rasanya ekselen sehingga harus dibedakan dengan tabel ini jadi sangat detail mereka dalam identifikasi kalau ini amanita yang mematikan istilah mereka mortal berikutnya begitu detailnya orang Perancis itu salah satu anggota society lorene mikologi itu membuat kamus dengan tulisan tangan ini ini diberikan oleh Paul Escalon dia menulis dengan tangannya jadi itu kamus kamus mikologi berikut saya akan memperlihatkan masuk ke topik sekarang jadi sebelumnya saya mengingatkan kembali atau mengajaklah supaya budaya Perancis itu atau budaya di luar negeri itu bisa kita adopsi jadi jangan harap keragaman biodiversitas jamur itu akan datang informasinya dari saintis atau ilmuwan seberapa bisa ditungguan jari seperti Ibu Atik itu Ibu Dewi berapa orang yang bisa benar-benar memberikan kontribusi kepada keragaman hayati Indonesia kalau di luar negeri itu jelas-jelas yang memberi kontribusi itu hobius jadi yang yang senang sekali dengan identifikasi jamur jadi new record spaces itu didapat informasinya adalah dari mereka-mereka jadi kita harus menularkan itu kepada masyarakat sebenarnya bagaimana cuma sangat susah mahasiswa saja yang sudah bekerja di bidang itu meninggalkan ilmu itu jadi dia memang tidak jiwanya tidak ada di situ hanya mungkin mau ijazah saja jadi bagaimana supaya bisa keragaman itu tercatat lakukanlah seperti budaya-budaya di luar negeri itu di sini field mycology ini British Mycology Society yang mengeluarkan di sini tulisannya ini semua adalah orang-orang hobius orang-orang yang sangat cinta pada identifikasi jamur sedangkan saya sendiri bukan taksonomi tapi saya suka identifikasi jadi saya memanfaatkan ilmu orang taksonomi jadi itu sebagai aplikasi tapi kalau untuk menempatkan dia di mana itu saya tidak mau ikut-ikut dalam berdebat harus dia seperti Bu Dewi tadi cerita harus masuk kompok ini saya tidak mau berdebat dengan orang orang taksonomi jadi saya hanya memanfaatkan ilmu banyak sekali tulisan tidak hanya jamur makro tetapi yang mikroskopik juga kemudian ini Lentinus Pegler ini juga sebetulnya sebagian ceritanya ada di buku Pegler yang lain yang umum yang pernah ditampilkan oleh Ibu Ati ini kelompok oleh Corner dia mengelompokkan genus-genus yang dekat secara makroskopik Lentinus Panus dan Loro yang paling banyak yang bekerja ini gara-gara webinar ini saya jadi searching-searching ketemulah ini Ceylan mungkin dulu S3 dia sama Hibert ini mungkin dia yang banyak sekali meneliti tentang Lentinus secara molekuler jadi presentasi saya mengambil bahan-bahan dari beliau jadi kalau mau nanti bisa saya tidak bisa sharing powerpoint saya karena saya sudah menyalahi aturan IT sudah saya obok-obok tulisannya ini Ceylan ini sehingga sudah merusak sebenarnya enggak boleh tapi kalau papernya bisa saya sharing nanti ada yang mau sebelumnya saya akan juga mengangkat ini kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ini ilustrasi sebagian alir yang saya buat ini seharusnya jadi buku saya yang enggak jadi-jadi saya bilang setelah lima tahun Pak Ivan sudah terlibat di jamur jadi saya jadi tidak semangat lagi bekerja di jamur saya bekerja di lentinus ini mengganggu ini jadi saya coba buat apa saja yang perlu kita ingat dalam identifikasi makroskopik habitat cara tumbuh ini yang paling banyak diceritakan karakter makroskopik karakter organoletik tangkainya tudungnya ini yang berkali-kali diceritakan permukaan vertil saya membilangnya jadi vertil itu maksudnya karena saya ambil istilah dari buku-buku Francis jadi yang menghasilkan spora jadi vertil kemudian ada istilah siluet saya mengambil istilah siluet atau perawakan nanti akan saya jelaskan permukaan vertil itu tadi Ibu Dewi juga cerita bentuknya bagaimana kan berbeda-beda itu ya bisa bentuknya khas saya bilang ada tidak khas yang berpori tadi yang itu saya bilang duri atau yang tadi seperti telepora yang tidak lamela tidak juga dia duri saya sebut dia lipatan jadi dia seperti kayak rok yang terlipat-lipat itu seperti telepora itu ada yang kelihatan santarelus itu juga saya sebut lipatan dia bukan lamela jadi dia itu jelas lipatannya seperti rok yang dilipat tetapi ada yang halus sekali kadang-kadang baru disentuh baru terasa itu lipatannya dan lamela yang kita tahu sebelumnya juga sudah kita jelaskan jejak sepora saya sebutnya selalu jejak sepora tidak pernah saya bilang warna sepora jadi warna jejak sepora jadi yang akan saya angkat itu habitat dan ini habitat dan sifat makroskopik itu kenapa ternyata jadi sebelum ini cita siluet kita lihat ini keragaman suku bangsa kelihatan kalau kita lihat seperti pasti tahu ini dari mana asal usulnya ini dengan matanya kita tahu selusulnya ini yang saya bilang itu siluet dengan melihat ini kita bisa tahu ini pasti dari suku ini orang Papua sama orang Jawa itu kelihatan ini namanya perawakan jamur itu pun juga sebenarnya bisa kita lihat siluetnya siluet seperti ini yang nanti akan kita kenal amanitoid itu termasuk siluet saya menyebutnya atau perawakan mahasiswa saya sebenarnya saya minta ini mahasiswa satu untuk membuat pattern dari perawakan ini tapi dia menghilang sekarang setelah COVID tidak nongol-nongol lagi tapi maksud saya mau di kelompokkan berdasarkan aplikasi atau pakai program sehingga bisa kita lihat apakah perawakan itu akan meng-cluster ini kita dari sini kita sudah bisa lihat wah ini masuk kelompok mana oh ini mungkin juga laktarius rusula yang diterangkan oleh Pak Ipan ini yang namanya siluet ini sangat membantu sebenarnya dalam identifisasi berikut ini yang tadi ini kan kelihatan juga kori tabung yang ada pada kelompok bolet ini berduri kelihatan seperti duri ada yang bilang duri ada yang bilang seperti gigi berikutnya ini yang lagi heboh flamulina pelutipus enoki saya cerita makroskopit tubuh buah wah ini aslinya di nature itu flamulina itu seperti ini tapi kalau sudah dibudidayakan bentuknya bisa berubah tapi namanya tidak berubah flamulina pelutipus padahal bentuknya sangat berbeda jadi budidaya itu bisa merekayasa bentuk-bentuk jamur jadi sehingga menjadi pertanyaan apa artinya makroskopik warna saja juga bisa dikutakatik oleh budidaya ini warna jadi berbeda tapi kan tidak berubah namanya itu menjadi pertanyaan di dalam taksonomi jadi orang taksonomi harusnya bisa menjawab karena orang budidaya bisa merubah-rubahnya jadi ini saya jadi teringat waktu dulu ada di puncak satu keluarga ada dua meninggal karena makan jamur beracun saya tanya deskripsinya seperti apa oh warnanya seperti ini bu tetapi saya bilang warna yang biasa dimakan seperti apa yang ini ternyata yang dimakan sama yang yang menyebabkan meninggal itu berbeda warnanya saya bilang kalau warna berbeda pasti jamurnya berbeda jadi saya teringat lagi kata-kata saya itu ini yang di budidaya bisa saja jadi berubah jadi kan salah itu ya pernyataannya waktu itu saya bilang kalau warna yang berbeda pasti genusnya berbeda saya bilang gitu atau spesiesnya berbeda atau jenisnya berbeda saya bilang gitu jadi ini menjadi carilah pertanyaan jawabannya pada orang taksonomi sekarang habitat ini habitat kita tahu ada jamur yang tumbuh tidak bermikoriza tidak berasosiasi dengan akar tanaman ada yang bermikoriza berasosiasi dengan tanaman terus kita kelompokkan ada tumbuh di kayu di serasah di kayu itu pasti jelas kayak jamur tiram jamur kuping lentinus termasuk jamur-jamur dalam kelompok kayu di serasah marasmius di jerami ini jamur merang walaupun jamur merang lebih bagus tumbuh di kapas tapi karena sudah asalnya dibilang jamurnya merang padanya lebih bagus di kapas kemudian ada yang di kotoran hewan ada di tanah ada yang di serangga baik dia bertumbuh sebagai asosiasi seperti jamur rayap termikomises ini jamur yang bermikoriza seperti travel disini mikoriza sekarang cerita jadi kan itu sudah mengelompok kalau ini kayu pasti nih misalnya jamur merang dengan pluteus itu kan itu mirip-mirip Bu Ati udah ngomong tuh tapi kalau kita mau membedakan pasti yang pluteus itu adanya dari kayu jamur merang itu diserasah itu kan sudah mengelompok identifikasinya pemisahan kelompoknya tetapi bisa saja habitat itu berubah ini yang terjadi coba lihat gambar berikutnya ini di rumah jamur saya eh bukan jamur saya punyanya departemen biologi bisa-bisanya dulu disini penuh dengan tandang kosong kelapa sawit dibersihkan sudah lama tiba-tiba bisa-bisanya jamur merang itu tumbuh di dinding nih coba tumbuh di dinding kemudian ini di parkiran di depan departemen biologi bisa-bisanya tubuh ini poliponi ya di tembok coba ini kan semuanya ini kan jamur kayu ya kan ini jamur biasa dijerami di tumbuhnya ya bisa campuran kayu sedikit ya walaupun dia bukan jamur kelapuk kayu tapi bisa-bisanya tumbuh di dinding jadi bagaimana habitat itu habitat itu itu tanyakanlah kepada taksonomis ya mungkin taksonomis sedang saya mencari jawaban ini belum saya temukan ya kenapa bisa-bisanya dia tumbuh di habitat ini internetnya tidak stabil bu kayu masih kedengaran nih saya ngomong ibu masih kedengeran baik ya internetnya saya lihat tidak stabil baiklah saya teruskan sekarang kita siluet tadi perawakan bagaimana untuk lentinus ya itu kalau orang Perancis mengelompokkan dia itu kalau sudah pakai S ya itu sudah kelompok saja jadi seperti ini mereka nyebutnya langtang lentin ya jadi pakai S itu kelompok artinya sama seperti amanitoid ya walaupun tidak amanitoid amanitoid itu bisa saja siluetnya beda lagi ya dia gak hanya satu seperti amanita itu bisa dia mengelompok pada kelompok yang lain kemudian disini apa yang bisa dilihat siluetnya itu ya ini ini saya saya gambar nih ya tudung depres ini harusnya di buku saya yang gak jadi-jadi tudungnya depres ya jelas depres ya konteksnya koreasius jadi keras ya jadi banyak lentinus itu ya memang keras sudah tua kalau masih muda mungkin masih agak kurang keras oleh karena itu cara makannya oh nanti saya jelas saya ceritakan lamella dekuren ya itu jelas-jelas dimurun ke bawah pantai sepi lamellanya ini yang sering disebut dentat atau bergerigi atau rata kadang-kadang di kunci identifikasi tentang lentinus semua lentinus dimasukkan ke dalam dentat karena dia mungkin mengacu pada lentinus tigrinus yang pinggir lamellanya dentat atau bergerigi gini sehingga kadang-kadang kunci itu suka menyesatkan semua lentinus tigrinus kesini dianggapnya seperti tigrinus padanya tidak tangkanya isentrik isentrik itu tidak di tengah tapi dia di pinggir tapi tidak lateral kalau lateral itu tangkai itu harus menyatu dengan pinggir tudungnya itu baru lateral jadi lentinus itu jelas-jelas bentuknya corong atau funnel shape atau infundi bully form corong banyak yang bentuk seperti ini jadi ini saya ketularan saya Perancis jadi mulai melihat kelompok-kelompok yang infundi bully form itu seperti apa yang ada lentin di sini maksudnya kelompok lentinus paksil ini juga orang Perancis jadi kalau pakai S ini pasti kelompok klitosiboid ini saya menyerapnya jadi kita serap kata asing itu menjadi tulisannya seperti ini kelompok santeriloid kantoreloid ini mirip-mirip semua semuanya corong kalau kita lihat mirip-mirip ini semua kalau sudah sampai di hutan mirip-mirip seperti ini sebagai pemula akan bingung masuk kelompok mana ini kelihatan mirip sekali klitosib retista ini lentinus berikutnya di corner tadi saya sebutkan lentinus panus dan plurotus dibedakan maksudnya diperlihatkan mirip-mirip di mana sifatnya lentinus lentinus giganteus sekarang masuk panus giganteus kalau pegler menyebutnya lentinus giganteus di sini bentuknya saja di mikobank juga menyebut bentuknya sangat beragam coba ini untuk panus giganteus bentuknya saja beragam dan Thailand sudah membeli perangkonya ini terkenal panus giganteus ini Indonesia punya perangkonya nggak tahu jamurnya jamur apa rasanya Pak Min pernah merekomendasikan dulu ini saya rangkum ini jadi gara-gara webinar ini saya suruh jadi belajar terima kasih Bu Gayu saya sudah dipaksa jadi belajar pekerjaan yang terlantar akhirnya digarap kembali ini corner lentinus panus plurotus bagaimana dia membedakan jelas-jelas semuanya dimitik plurotus itu masuk memenuhi walaupun sebenarnya plurotus ini kadang-kadang dia itu HIPA generatifnya kadang-kadang itu istilahnya clarify jadi kadang-kadang mengeras tetapi yang mengeras itu lebih lebih sedikit ini internet connection is unstable masih dengar Bu Gayu Bu Gayu masih lanjut saja lanjut jadi tadi itu yang plurotus dia unglaryfied tadi mengeras tetapi tidak banyak makanya dia disebut sebenarnya monomythic yang jelas untuk panus itu ada metuloid ada glucosistidia kalau lentinus itu tidak ada jadi jelas di corner juga sudah terpisah ini kalau Pegler tetap tapi metuloid dan glosistidia itu tidak ada pada lentinus kalau itu ada kemudian konteksnya ini atau HIPA-HIPA-nya itu istilahnya kalau Pegler dia menyebutnya scleto ligative hydrate corner menyebutnya scleto binding cell jadi sama saja artinya HIPA yang dalam prosesnya ada proses ligative ada proses binding berikutnya jadi ini kalau Pegler dia membedakan berdasarkan sistem HIPA kemudian juga terama dari HIPA-nya jadi kalau kita lihat disini lebih jelas Subgenus lentinus jadi dia HIPA yang scleto ligative artinya ada bagian yang mengeras bisa intercalary atau bercabang intercalary atau terminal kemudian yang paling khas dari lentinus adalah hyphalpac hyphalpac keluar dari lamella jelas-jelas itu ada HIPA steril yang keluar dari lamella tapi tetap ada pengecualian di kelompok lentinus ini untuk section lentodielum tidak ada hyphalpac padahal itu ciri dari lentinus kalau panus bedanya tidak ada hyphalpac kemudian beda dari teramanya disini descending disini radiate tapi disini bisa radiate tapi panus lebih radiate construction dan dia punya metalit dan glus ini kalau kita lihat jadi mau nggak mau pada lentinus ini arus mikroskopik kita lihat disini pada corner ada lentinus ada panus ada pleurotus beda kalau pada lentinus kelihatan masih ada cabang-cabang disini disini ada ipageneratifnya kalau pada panus panjang panjang ipas kletal ini jadi beda ini kelihatan pada panus panus sporanya itu ada drop kayak drop begini gutit kalau lentinus nggak ada sporanya itu jadi jelas perbedaannya lentinus kalau deskripsinya tadi sudah disebut dia jadi white rot jelas-jelas kalau memberdayakan hutan itu harus banyak lentinus supaya bisa terdegradasi lignin kemudian tadi sudah ini saya kira tidak perlu diulang lagi ternyata ini juga saya kan karena webinar ini jadi belajar lagi taksonomically kontroversial jadi lentinus ini masih kontroversial kenapa nanti kita bisa lihat kenapa ini kalau di wikipedia dia 62 spesies tapi indeks fungorum lentinus itu ada 120 spesies jelas-jelas tadi sudah disebut oleh ibu Dewi itu masuk poliporalis poliporasi di buku Pegler buat itu ada subgenus lentinus ada panus sedangkan yang subgenus lentinus itu sendiri ada section-section nya ada tigrini lentinus lantinus di maaf di kolo di ko lamellat ya rigidi lentodielum yang tadi saya bilang tadi enggak ada dia hypopack-nya yang ini ya pluroti banyak ini section-nya ya bisa kita lihat section-nya banyak sekali kemudian apa anggota-anggotanya nanti dari yang penulis yang tadi saya sebut buka lagi saya namanya dari malaysia tadi yang saya kutip banyak sekali makanya enggak bisa saya share karena papernya saya potong-potong jadi saya sudah menyalahi IT jadi tidak berani saya share powerpoint ini tapi papernya bisa saya kirim rigidi ini ya yang paling dia banyak ceritakan rigidi mungkin paling banyak ini di Indonesia juga skwarosulus polikrus kladopus sayur kayu umbrinus dan dia juga banyak bercerita tentang ini kemudian yang menarik ini badius di kolam melat ibu Penny nanti cari di Papua badius saya dulu pernah ketemu ini di freeport ini sangat menarik badius nanti ada fotonya sedangkan yang ini nanti yang orang Malaysia itu sudah menyatakan lentinus suavisimus ini bukan lentinus dia nanti poliprus itu yang menjadi kontroversial taksonominya karena lentinus ini seperti transisi dari polipor ke lamella apa lamella ke polipor polipor ke lamella pokoknya begitu nanti bisa kita lihat dimana polipur itu berada dalam kelompok lentinus dia ngeleptuk di dalam kelompok lentinus itu uniknya lentinus ini subgenus panus di Peglet juga dimasukkan ke lentinus jadi beda dengan corner disini dia panus yang tadi saya temukan purigosus ini yang orang malaysia belum mengutak-ngatik ini seksi panus ini nanti menarik dari hasil penelitian saya juga kemudian yang gigantopus ini gigantius ini tetap lentinus gigantius nanti ada fotonya juga tuberegium ini kalau di Peglet jadi lentinus tuberegium sedangkan tadi kan sudah banyak yang berubah status status kemudian yang tadi suapisimus berubah awalnya orang malaysia bilang dia masuk poliporus alveolaris berikutnya dengan nolukler yang lebih tambah lagi primer gennya akhirnya disimpulkan lentinus suapisimus menjadi neopapolus suapisimus nanti kita bisa lihat di filogenetik jadi bisa dikatakan lentinus and certain polypore jadi dia sangat close relationship berdasarkan apa berdasarkan tipat morfologinya dia sama-sama dimitik ampimitik tadi istilah sistematik nanti kalau mau tahu ada ceritakan kemudian ini sudah saya kira nanti waktunya kalau terlalu detil tidak cukup ini saya coba rangkum jadi webinar membuat pekerjaan saya banyak juga merangkum seharusnya saya tulis jadi karena ceritanya tadi judulnya Indonesia dan propis itu yang membuat saya membuat tabel ini mencari informasi ini ternyata data untuk Indonesia itu tidak banyak tapi untuk Malaysian Peninsula itu banyak Sabah Sarawak Brunei untuk Papua mungkin agak lumayan mungkin karena orang Inggris jadi dia banyak mendokumentasi ini saya tidak tahu orang Belanda walaupun menjajah kita 350 tahun saya sampai keledan tidak banyak informasinya tentang Lentinus ini kemudian Indonesia pun Sumatera Jawa Sulawesi Moluska mungkin di Maluku kali kemudian yang sudah berubah Lentinus Torulosus itu kemungkinan menjadi Panus Konkatus Gigantius tadi yang sudah saya sebutkan sebenarnya Panus Gigantius Baiklah ini cerita si orang Malaysia ini mengganggu jadi apa yang dia lakukan kelompok yang seksen Rigid itu termasuk Squarosolus Polycrus jadi Lentinus Squarosolus dan Polycrus sangat dekat dan Lentinus Sayurkali ini kan harusnya menjadi satu seksion tetapi klusternya kan berbeda makanya dia bilang disini bahwa polypiletik jadi disini seksen Rigidi ini jadi polypiletik kemudian yang di seksion di kololamelet disini ini ternyata seksion ini disini tadi yang saya bilang kenapa si polyporelus atau polyporus itu berada di dalam kelompok Lentinus di kolamelet ini seksion di kolamelet ini jadi Lentinus badius tadi dekat sekali dengan polypore jadi disini dibilang Lentinus seksion di kolamelet ini sister group dengan polyporelus auricularius polyporelus brumalis dan filiatus jadi ini tapi untuk polyporelus tricholoma yang ada disini dia berbeda dengan tidak masuk ke dalam seksion di kolamelet jadi disini dibilang jadi polyporelus disini group ini nested di dalam Lentinus di dalam Lentinus ini sedang polyporelus tricholoma yang ada disini sister sister group juga tetapi tidak masuk ke dalam sesion di kolamelet jadi ada transisi antara lamelet dan angular prooid himenofor di dalam evolusi Lentinus jadi ini cerita taksonomi saya bukan taksonomi jadi cerita taksonomi juga maaf ya orang taksonomi jadi ini si orang malaysia itu menyeramkan supaya menyeramkan di gen-gen yang lain supaya bisa lebih jelas ceritanya tapi ini belum masuk yang seksion panu sebenarnya inilah dia jadi polyporous group itu jadi apakah dia berada pandah kesini atau pindah kesini ini ini yang dari malaysia jadi ada transisi dari lamella ke angular prooid disini dalam evolusi Lentinus ini yang menjadi hasil penelitian saya saya juga bertanya-tanya kok jadi berubah begitu dari nanti bisa saya perlihatkan sampai saya tanya-tanya kemana-mana waktu itu tidak ada yang bisa menjawab sekarang sudah bisa terjawab sendiri ini yang tadi Lentinus suavisimus itu jadi diklasifikasikan ke Neopapolus jadi dia ada disini ini jadi perubahan jadi dari lamella ke subporoid lamella kemudian jadi angular port jadi porinya seperti angular jadi pori yang bersudut kemudian yang benar-benar pori disini kelompok yang pori-pori itu gadoderma disini terus kemudian disini yang kelompok yang lamella jadi lentinus disini tiba-tiba disini ada polip poliporelus yang porinya bersudut kemudian disini ada poliporelus juga disini yang lamellanya subporoid disini internet internet koneksi instabil maaf bulisdar waktunya masih 10 menit lagi bulisdar masih berapa slide oh iya kalau gitu saya terus saja ini cepat saja ini fotonya dari orang malaysia bisa kita lihat ini poliporelus dekat sekali dengan sparosolus cuman bedanya warnanya agak coklat ini hifa-hifanya bisa lihat yang spetal ini dia poliporelus ini dari pegler jelas-jelas ini ini hypopat itu kelihatannya seperti ini kemudian berikutnya ini lentinus squarosolus dia harusnya mempersisik ada yang persisik ada yang enggak jadi sangat beragam ini squaros di lentinus itu apalagi nanti yang lentinus sayur kayut ini juga lentinus squarosolus yang ini pangkainya malah agak silinder jadi agak panjang sangat beragam di lentinus squarosolus juga dulu waktu di pagi saya kerja sama lentinus squarosolus tapi saya tarik senyawa antimikrob ini foto saya ini kan beda ada sisiknya ini saya coba budidaya ini berhasil ini lentinus kayu berikutnya foto-foto untuk lentinus kayu sangat beragam bentuknya itu bisa kita lihat disini sangat beragam dan dia bisa punya cincin palsu jadi ada cincin palsu atau annularis nanti saya perlihatkan cincin palsunya ini juga beragam beda kan sayur kayu beda lagi ini kayak ada bekas cincin palsunya nanti ada gambarnya yang lain ini cincin palsunya ini cincin palsu ini beda lagi bentuk lentinus sayur kayunya jadi di lentinus ini memang sangat beragam ini cincin cincin di peger kelihatan ini di corner kelihatan cincin tapi artinya dia bukan cincin yang asli ini beda lagi beda lagi macam-macam bentuknya terus beda lagi ini beda lagi lentinus kayu sangat beragam ini yang saya ketemukan ini di kampus IPB baranang siang bagus fotonya ini badius yang tadi saya bilang badius dia itu dekat-dekat sama poliporus dekat sekali jadi ini yang saya temukan di freeport sudah lama sekali jadi saya telantarkan sekarang saya ingat lagi poliporus ini lentinus badius ini waktu saya temukan itu wangi sekali wanginya apa tahu enggak wangi ikan asin jadi bagus sekali bisa dimakan ini berikutnya ini tadi sisiknya sisik si badius ini hyperpack ini lain lagi ini lentinus di Papua jadi sebenarnya ini lentinus tuber region bukan telurotus tuber region jadi ada sklerotiumnya seperti lignosus susu karimor yang diributkan itu ini ada sklerotiumnya ini sudah menjadi ikon di negara-negara lentinus tuber region ada sklerotiumnya semua untuk negara di Afrika malah di Papua ini sklerotiumnya digunakan menjadi alat senjata katanya katanya ini dari buku Perancis saya dapat katanya disitu enggak banyak batu makanya itu karena kerasnya ini dijadikan senjata ini serigosus ini juga saya pernah temukan jadi warnanya bagus ungu warna kesukaan ini similis ini pernah saya ketemukan di kripot similis ini benar-benar di Papua jadinya sangat unik skeriasinya ini yang tadi saya bilang similis ini ini badius ini sayur kayu sayur kayu juga bentuknya beragam ini pekerjaan saya ini saya isolasi antimikrobnya tapi waktu saya ketemu cladopus seperti ini bentuknya ini setelah sedih hidup hidup bentuknya itu kecil jadi bentuknya berbeda nyata waktu saya pergi ke Qherbarium jadi saya ketemu pegler disana saya kasih spesimennya itu 25 tahun yang lalu saya ketemu pegler dia langsung tahu ini cladopus tapi kalau saya bawa spesimen dari alamnya sekarang ada dimana sudah hilang ini sebenarnya hasil perkawinan ini saya meting-metingkan sporanya jadinya seperti ini tapi inbreeding berubahkan tubuh buahnya saya kira ini saya tubuh budidaya ini foto jaman muda saya dulu saya budidaya ini bagus sekali tapi tapi sekarang ada masalah dia tidak mau lagi keluar tubuh buahnya tidak tahu karena rumah jamur saya yang tidak 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 bagus agak kurang bagus ini potensi lentinus yang saya kerjakan jadi banyak sekali antibakteri antifumi saya kira tidak perlu cita potensi ini cerita orang takonomi kemudian ini pekerjaan saya yang tidak jadi-jadi saya kudikasi karena saya meragukan ini sebenarnya kan lentinus sayur kayu kenapa dekat-dekat sama sebenarnya dia strigosus saya berpikir strigosus ini strigosus anehnya strigosus itu dekat sama vomitopsis saya jadi bingung puluhan tahun yang lalu mungkin 20 tahun yang lalu saya tanya-tanya kenapa seperti ini tidak ada yang bisa menjawab sekarang terjawab ternyata lentinus itu transisikan dengan poliporus bisa jadi ini yang masuk ke seksien panus tadi jadi dia yang belum dikerjakan orang malaysia itu jadi mungkin saja dia masuk dekat-dekat sama vomitopsis bisa jadi saya kira ini waktu di herbarium saya main-main ke herbarium terima kasih Bu Atif diberi kesempatan melihat lentinus secara cepat ini sebetulnya sub nunus ini adalah squarosolus tapi kalau lihat di sini spesimennya tidak seperti squarosolus ini yang tuberidium sklerotium terima kasih ini foto saya maaf ya dengan lukisan background keragaman jamu terima kasih Bu Gayu saya kembalikan terima kasih Bu Lisdar presentasi yang sangat menarik dan luar biasa jadi sahabat Mikoyna kalau kita belajar untuk satu genus saja kita tahu bahwa variasi itu masih bisa dilihat kalaupun tadi Ibu Lisdar menjelaskan bahwa ada kesulitan dalam menghubungkan antara data morfologi dengan molekuler itu masalah yang biasa nanti kita hadapi satu persatu dan bagaimana cara menelesaikannya saya harap Ibu Lisdar nanti NDN akan tahu caranya ada pertanyaan pertanyaannya sebenarnya kebanyakan gini ini bahan tayang boleh gak diminta kebanyakan gitu Bu Lisdar itu kan saya tuh nanti menyalahi IT karena saya obok-obok si pepernya si orang Malaysia foto-fotonya jadi saya kirim saja pepernya siapa yang mau itu sudah ada foto-foto dan jelas sekali cerita Lantinus itu lamelek menjadi poliporus ya oke jadi kalau mau diposting di sini to everyone lewat chatting juga bisa jadi upload unggah filenya bisa kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nuni ini Lantinus itu sekarang masuk dengan Lantinula itu apa bedanya ya kemudian apa yang dimaksud dengan hyphalpac jadi ada dua pertanyaan apa pertanyaan kedua apa hyphalpac apa yang dimaksud dengan hyphalpac hyphalpac oke bisa saya jawab sekarang ya silahkan Lantinula itu jadi jangan sebut lagi Lantinus itu Lantinus Edodos itu dengan Lantinus tapi kalau orang jualan komersial gak mau dia diganti namanya jadi Lantinula Edodos ya karena sudah sudah patent kali saya juga gak ngerti lebih mau dia pakai tetap Lantinus Edodos atau Sitake tapi sebenarnya Lantinula itu sudah masuk agarikales ini jelas-jelas poliporalis kemudian hyphalpac saya screen share lagi ya Bu Gayu ya silahkan silahkan tunggu saya itu dulu itunya webinar ini benarnya ada di harusnya jangan saya ini ya ada di belakang saya tidak tahu bagaimana supaya kembali ke sebenarnya ada di belakang sorry ini jadi saya gak tahu malumlah gapek disini ini generatif saya kira tadi sudah ya perbedaan ini sebenarnya tadi macam-macam itu ada istilah sistem hifa tadi belum ada yang nanya nanti saja saya harpelepek ini jadi dia struktur yang merupakan gabungan struktur gabungan terdiri dari semacam apa hifa yang tidak bercabang jadi dari hifa yang tidak bercabang kemudian dia keluar dari permukaan himenial permukaan lamella strukturnya besar bisa keluar sampai 250 mikron ya belum saya ganti mikron meter di atas basi dia ya dia itu bisa berfungsi sebagai insect attack jadi dalam mengatasi serangga dan juga mempertahankan kelembapan saya kira sudah sudah itu ya saya tutup lagi stop saya gak bingung nih mengembalikan stop screen ya sudah bu Kayu sudah jelas jawabannya ya sudah jelas mohon maaf ini suami saya juga webinar jadi keras banget mau masuk ya jadi saya beri kesempatan kepada penanya satu penanya lagi jika ada kalau tidak ada Ibu Lisdar terima kasih atas pemaparannya ya sangat luar biasa loh saya saja sampai terkejut kalau dari diskusinya tadi yang penting ternyata belajar itu sepanjang hayat jadi terus-menerus belajar dan akan bermanfaat untuk kita semua sahabat Mikoina kita sampai pada akhir acara kita saya akan share sekali lagi mengenai tata tertib oke jadi Bapak Ibu sekalian absen tersedia pada bitly kehadiran Mikoina 1 Juli 01 01 07 dengan kata kunci Mikoina mantap begitu Bapak Ibu sudah jelas kedengeran disedar Mikoina mantap sebagai kata kunci ya terus tutup apa kata kuncinya kata kunci itu waktu mengisi kehadiran di bitly oh saya gak pun bitly kehadiran Mikoina 01 07 dengan kata kuncinya Mikoina mantap Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai pada akhir acara kita seperti kita ketahui bersama bahwa acara seri seminar kita ini tinggal satu kali lagi mengenai ure di Neomikoina dan setelah itu akan ada seri-seri berikutnya masih tetap berkonsentrasi pada Basidiomisetes tapi mungkin sudah masuk kesebaran dan cara-cara pemanfaatannya namun demikian saya masih mencari orang yang mau berkontribusi untuk ustilago mikotina jadi biar bagaimanapun kita harus bisa mengidentifikasi siapa di Indonesia gitu ya yang punya pengalaman mengenai ustilago mikotina ditunggu oleh saya sesegera mungkin karena dua minggu dari sekarang itu harusnya ustilago mikotina sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Lisdar atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dari mikotina kami sangat menghargai dan siapapun dari anggota mikonya yang ingin belajar lebih lanjut saya kira bisa berkomunikasi secara pribadi kepada Ibu-Ibu tersebut Ibu Noverita ingin bicara saya tidak saya ketikkan Ibu tapi biasanya seperti biasanya ini saya sedang share screen Ibu lihat oh gitu ya sudah saya share screen sudah Bu saya lihat cuma biasanya kan keluar maunya diketikan ya oke baik Bu saya ketikan ya saya ketikan ya Bu ya makasih Ibu Bapak 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 Ibu mengenai 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 Uredinio Mikotina ya salam Mikotina terima kasih Ibu Gayu terima kasih banyak terima kasih sampai jumpa minggu depan terima kasih Ibu sehat selalu dan Bu Lisdar selalu amin terima kasih Bu Lisdar terima kasih Bu Lisdar dan masih mendengarkan Mikoina Mikotina tapi kemungkinan buat yang bukan anggota Mikoina itu akan berbayar untuk mendapatkan sertifikat itu ya itu pengumuman pertama saja oke bye bye terima kasih Assalamualaikum terima kasih selamat 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 terima kasih selamat 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 boleh semangat semangat berhapi-hapi semangat seliau iyo sejarah masa lalu iya udah banyak koleksi camur Papua iya lagi begini agak sulit berjalan men ada mahasiswa yang kayaknya ini mau maju seminar hasil koleksi di kampung yang yang simple simple sajalah sesuai dengan kemampuan dan kemampuan yang ada sarana dan ras sarana yang ada sudah isi bit lainnya apa sudah isi gadirannya sudah 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 kata gunanya Miko Ina mantap itu digandeng kecil semua iya kecil semua tadi saya coba coba yang betul itu Miko Ina mantap kecil semua digandeng mantap oke kalau spasinya tinggal Bu Noni iya Bu Gayu Bu Noni begini ini kan ini web Zoom ini kan berbayar dan akan habis tanggal 7 Juli sehingga saya ini sebenarnya mau mengatur yang untuk webinar-webinar setelah tanggal 7 itu menjadi belum punya kepastian iya nah kemudian saya beranggapan bahwa ini harus tetap berjalan gitu nanti akan saya carikan upaya tapi Kang Runa sudah sudah menyatakan ya bahwa bukan Kang Runa sebenarnya ada anggota Miko Ina yang mengusulkan begini kan banyak pendengar kita sebenarnya bukan anggota Miko Ina atau mereka pernah menjadi anggota Miko Ina artinya tidak berbayar yang tahun ini nah untuk kedepannya kemungkinan besar itu untuk mendapatkan E-certifikatnya itu yang bukan anggota aktif itu akan diminta untuk membayar bagaimana Bu boleh saya pikir tidak masalah seperti itu banyak juga yang tipe-tipe seperti itu pelaksana webinar yang untuk istilahnya untuk mengganti E-certifikat kalau mereka menginginkan begitu ya betul dan lagi begini Bu untuk menyaring orang yang betul-betul mengikuti dari awal sampai dengan akhir karena ada kekhawatiran kami sebenarnya kenapa itu kemudian dikeluarkan kata kunci itu ada orang yang hanya pas pengumuman setifikat makanya saya linknya juga tidak saya berikan jadi kalau orang sudah terbiasa kan yang ngetiknya itu kan cepat jadi itu akan menseleksi betul-betul orang yang apa ya namanya yang betul-betul hadir di daim begitu karena toh setelah ini sebenarnya kan kalau pun mereka ingin mengikuti itu kan bisa lihat di channel youtube-nya Mikoyna nah kemudian satu lagi channel Mikoyna di youtube-nya itu itu subscriber-nya masih sedikit bu jadi sebaiknya kalau nanti ibu pas kuliah kan kami juga akan ada kuliah kuliahnya daring kan ya itu diumumkan aja bu di ruang kelas melihat youtube-nya Mikoyna jadi subscriber-nya gitu gitu-begitu ya harapannya nanti meningkat dan artinya platform pengajaran itu bisa kita diskusikan seperti apa nantinya cakupan mikologi dasar untuk S1 itu seperti apa begitu aja Bu Nuni saya sudah kulonun ke Bu Nuni ya bahwa nanti setelah Pak Dono kalau kita lanjut ke seri berikutnya itu itu berarti E-sertifikat ada yang berbayar yang bukan anggota Mikoyna Ak gitu ya setuju Bu ya oke maturnuan Bu Nuni sami-sami Bu Gayu sukses terus ya terima kasih atas dukungan Bu Gayu semangatnya ya sukses selalu semangatnya menyemangati kita ya ya disitu yang harusnya semangat Papua harusnya selesai selesai diversitas jamurnya gimana belajar banyak nih Bu lumayan buat materi mata kuliah mikologi semester depan ini karena akan online juga jadi mau izin nanti saya akan share ke mahasiswa udah tiga ini yang yang sudah nanya Bu mikologi keluar nggak mata kuliah kuliah kamu nonton dulu di youtube jadi jadi udah tadi ada di chatnya youtube kalau saya lihat chatnya ya udah mudah terima kasih Bu Kayu iya ditunggu nanti saya atur dulu ya acaranya yang ada Bu Penny sebagai pembicara itu harapan saya sih apa ya namanya harapan saya tuh kontribusinya nanti lebih ke arah sebaran dan pemanfaatan jadi sebenarnya kan Ibu Lisdari udah mulai nyerempet bukan melulu taksonomi begitu nanti masuk ke seri kedua ini itu lebih ke arah yaitu memfasilitasi antara taksonomi dengan pemanfaatan tapi karena sifatnya itu lebih ke kuliah bukan ke seminar sehingga cara memaparkannya itu mungkin seperti gayanya Ibu Lisder mungkin kalau metode gitu metodenya tuh harus betul-betul dijelaskan jadi mahasiswa itu kalau mengerjakan metode itu dia nanti begitu keluar dari ruangan seolah-olah dia habis konsultasi dengan dosen yang mengajarkan mengenai metode penelitiannya itu gitu maunya sih begitu jadi supaya karena gini webinar-webinar lainnya yang ke arah potensi itu sebenarnya banyak si PERMI bikin PFI bikin tapi kan boleh dikata tidak menjadi tidak membawakan sesuatu ilmu yang sifatnya hands-on bisa terpakai gitu ada pengamat Mikoyna yang bilang bahwa webinar Mikoyna lain sekali ya ilmu benar-benar gitu di satu-satu kelompok itu dibahas jadi pengetahuan umum itu bertambah begitu apresiasi yang sangat saya hargai ibu ibu kita muncul juga akhirnya nah gitu dong ingin menampakkan gitu dong dan lihatnya merah jadi kangen sama iya oh ya Allah kapan ya bunuh PR ini PR-nya ayo PR-nya tinggal sedikit lagi insyaAllah bu saya usahakan minggu ini saya kirim eh minggu besok ini minggu besok ya baik-baik ya ini kan kalau kalau dilihat ibu-ibu ya background saya kan ruang kuliah kan jadi kita benar-benar kuliah sebenarnya jadi kita bukan webinar yang sifatnya seminar gitu tapi kita yang kuliah mohon dukungannya jadi nanti siapapun yang tahu yang diperlukan ini ahli dari kedepannya tadi ahli dari ustilago mikotina jadi tolong saya diberitahu orang-orang PFI kalau enggak nanti saya umumkan di PFI dicari oleh mikotina untuk bicara gitu gitu ya bunuh ini ya ya baik ikut mencari nanti sami-sami sami-sami bu Gayu ini saya ada kuliah setengah sebelas ya oke selamat kuliah iya terima kasih selamat baik makasih selamat selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bersambung